Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi disini kita akan mempelajari tentang fungsi agregasi dalam basis data kalau di LKS itu di halaman 93-94 nah disini saya jelaskan dulu fungsi agregasi itu adalah fungsi-fungsi yaitu fungsi itu fungsi minimal fungsi maksimal fungsi rata-rata atau operates ada fungsi pentotalan atau penjumlahan yaitu summary dan ada fungsi count untuk menghitung banyaknya data nah di dalam basis data ini saya ingin menjelaskan tentang fungsi mean atau fungsi minimum pada agregasi basis data nah disini sebelum itu sebelum kita memulainya kita wajib banget menggunakan eh menyalakan wajib banget menyalakan XMPP nya lalu masuk ke localhost phpmyadmin disini kita menggunakan phpmyadmin lalu di phpmyadmin ini sudah tampil seperti ini nah disini saya sudah mempunyai database bernama tes lalu disini ada nilai siswa nah disini terdapat nilai dan juga nama siswa disini ada nama siswa dengan nama agi nilai ujiannya adalah 80 disini ada nama siswa dengan nama ikam yaitu nilai ujiannya adalah 85 dan disini ada nama siswa audito dengan nilai ujiannya 70 nah disini kita ingin menggunakan fungsi min pada basis data nah fungsi minimum itu adalah mencari atau menampilkan nilai minimum pada data di basis data nah disini bisa kita lihat bahwa nilai terkecil disini adalah 70 nah cara menampilkannya atau query nya pada pada fungsi agregasi minimum ini yaitu kita klik dulu SQL nya nah disini select bintang select asterisk atau select semua data dari nilai siswa yang dimana gitu kan tapi kita tidak menggunakan ini sorry nah jadi kita seperti ini saja select min dari nilai ujian nilai siswa sorry ini nilai nilai ujian sorry nilai ujian nah disini select min ini query nya untuk mencari atau menampilkan data minimum pada sebuah data nah disini datanya itu yang jadi objek adalah nilai ujian berarti kita ingin menampilkan data minimum dari nilai ujian gitu dari table nilai siswa nah kita kirim aja disini langsung kita kirim nah disini langsung tampil yaitu 70 nah disitu apa namanya sudah tampil nilai terkecil dari nilai ujian yaitu 70 tapi kalau seperti ini yang akan tampil adalah min nilai ujian nah untuk seperti ini bisa dibilang ini adalah kurang bagus atau jelek nah untuk memperbagusnya kita tambahkan disini adalah as atau sebagai lalu kita tambahkan adalah nilai ujian terkecil nilai ujian terkecil nah seperti ini lalu kita kirim lagi nah setelah dikirim nah yang tadinya nilai min ujian terganti menjadi nilai ujian terkecil yaitu 70 nah bisa dibilang cara bacanya seperti ini selek selek atau tampilkan data tampilkan data minimum dari nilai ujian lalu data tersebut kita aliaskan atau kita namai ulang yaitu sebagai nilai ujian terkecil nah kenapa dikasih kutip seperti ini karena ini menggunakan spasi ini nih ada spasinya ya kan kalau ada spasinya itu wajib menggunakan kutip kalau tidak ada spasinya baru tidak menggunakan kutip jadi kalau seperti ini tidak memakai kutip dia akan error contohnya seperti ini tuh dia akan error kenapa error karena terpisah-pisah menggunakan spasi nah maka dari itu ini kita wajib menggunakan kutip disini aduh sorry nah kutip seperti ini kita wajib menggunakan kutip seperti ini jika menggunakan nama alias yang ada spasinya nah cukup sekian dari nilai minimum ini kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu Wabarakatuh Tunggu Wabarakatuh Tunggu Wabarakatuh